PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tak tinggal diam, sang pemilik travel pun angkat bicara bahwa cek giro yang dibayarkan itu bukanlah kosong. Alasannya adalah cek tersebut sengaja ia blokir karena pihak lira dianggap menyebarkan fitnah. Akhirnya Ibu Lasti memblokir rekening itu. Jadi rekening bukan kosong itu giro bukan, diblokir. Itu bukti blokirnya juga ada. Diblokir kenapa? Untuk apa dibayar? Kita juga akan gugat dia secara moral dan secara material dan imaterial. Bahkan kita bersiap-siap untuk 10 miliar. Karena dia merusak nama baik pribadi Ibu Lasti dan nama baik perusahaan. Dan membuat perusahaan itu sekarang rugi. Ruginya itu diindikatori. Pertama rugi nama baik, yang kedua jumlah jamaah berkurang. Biaya pengembalian Rifandia lebih mahal dari nama baik kami ruginya. Itu sudah lebih mahal. Banyak jamaah yang cancel. Banyak yang tidak jadi mendaftar akibat ciutan-ciutan di Instagram. Menurut kabaran beredar, pihak Lira Firna saat ini telah menemukan beberapa korban serupa yang dijanjikan pengembalian uang. Namun berupa cek giro kosong juga. Telah menjadi rencana, Lira bersama korban lainnya dikabarkan akan melaporkan adatur ke pihak kepolisian.